Pertugas dari Polsek Batu Ampar, Polresta Barlang, berhasil membekuk dua orang pelaku Jambret yang beroperasi di kawasan Perumahan Sumber Agung, Sejodoh, Batam, Kepulauan Riau. Kedua tersangka terpaksa ditembak pada bagian kakinya karena berusaha menarikkan diri saat dilakukan penangkapan di rumahnya masing-masing. Pertugas mengamankan barang bukti berupa beberapa unit ponsel, tas, dompet, dan sepeda motor yang digunakan untuk melakukan aksi keduanya. Kapolsek Batu Ampar, Batam, AKP Reza Morandi Tarigan mengatakan kedua pelaku ditangkap berdasarkan laporan seorang ibu rumah tangga yang menjadi korban dan mengalami kerugian senilai Rp3.800.000. Kedua tersangka, Dodi pria berusia 37 tahun dan Desta pria berusia 34 tahun diketahui telah dua kali melakukan aksinya dengan target ibu-ibu rumah tangga. Aksi pertamanya dilakukan di Perumahan Saruni, Batam Center. Kejahatan pencurian yang dilakukan dengan kekerasan, yaitu curas. Setelah penangkapan pelaku ini, kita mendapatkan informasi dari warga untuk ciri-ciri motor, baik itu pelaku ataupun motor yang dipakai. Jadi, begitu kita mengetahui ciri-cirinya, anggota langsung bergerak. Bergerak untuk patroli di sekitar Batu Ampar. Setelah dilihat ada yang seperti ciri-ciri yang diceritakan oleh warga, kita langsung menangkap. Di situ masih ada barang bukti yang berada di tangannya. Dua pelaku jam berit ini saat ini masih diamatkan di Polsek Batu Ampar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya, kedua tersangka dikenakan pasal 365 ayat 2 KHUAP dengan ancaman maksimal kurungan selama 12 tahun. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!